Halo semua, balik lagi sama gue Sony yang hari ini akan nge-review hardware yang balik lagi dan menurut gue ada produk yang sangat-sangat menarik, karena dalam waktu dekat ini arsitekturnya akan digunakan oleh PS5 Pro yang akan rilis, gue nggak tau kapan, kapan pit lu tau nggak? Pokoknya, harusnya dalam waktu dekat itu rilis, terus harusnya di tahun depan mungkin udah mulai banyak handheld yang akan menggunakan arsitektur yang mirip dengan 8600G atau 8700G, gitu dengan RDNA, jadi di versi ini, kenapa menurut gue sangat-sangat menarik, karena ada dua, 87G sama 8600G, dari keduanya gue memilih 8600 yang akan gue tunjukkan kepada kalian untuk performance-nya, karena menurut gue itu yang paling masuk akal atau paling fun buat gue bahas, karena dari dulu TLM itu selalu nge-review yang namanya APU dari AMD, karena menurut gue itu sangat-sangat budget-minded, terutama apa yang AMD berikan dari segi keseluruhan ya, secara ekosistem itu sangat-sangat budget-minded banget, dan dari dua APU ini yang menarik dari 87G dan 8600G, yang gue berikan kepada kalian harga ini yang menurut gue sangat mahal adalah si 87G nya, jadi 8600G menurut gue datang di harga yang lebih jauh menarik, nah jadi, si 8600G datang dengan 12 thread, ya 6 core 12 thread, itu harganya cuma di 4 jutaan, yang menurut gue sangat-sangat reasonable, terus juga dengan kembalian yang sedikit, jadi nggak 4 juta, 4 juta itu kalian masih dapat uang kembalian untuk parkir. Nah, di versi APU terbarunya AMD ini, yang di dalamnya sudah ada GPU ya, yang di upgrade sebelumnya dengan arsitekturnya, yang sekarang sudah menggunakan RDNA 3. Jadi, arsitektur yang sama nanti akan digunakan oleh yang tadi gue bilang, S5 Pro itu sudah pasti. Jadi, khususnya untuk yang versi gue pegang, si 8600G ini bakal menggunakan IGPU yang namanya 760M Radeon, itu dengan 8 Compute Unique. Oke, untuk yang 8 Compute Unique, itu menurut gue terdengarnya sedikit, tapi nanti kalian akan lihat performanya seperti apa. Nah, untuk TDP nya juga sebenarnya benar-benar rendah, cuma 65W. Jadi, untuk yang 8600G kita dapatkan yang Rift biasa, dan kalau yang 8700G kita dapat yang lebih tinggi, atau apa namanya, namanya itu Rift apa ya? Pokoknya install gue ini namanya Rift Stuff, jadi kalian bisa melihat di sini, nanti harusnya ada B-roll nya, tapi ukurannya memang lebih besar yang kalau kalian beli yang 8700G. Nah, jadi emang nginim banget pengeluaran untuk kedua seri APU nya ini, karena ya kita udah mendapatkan cooling, yang masuk akal mengingat ini dipakai mungkin banyak orang untuk sebagai sistem integrator, atau untuk kantoran, atau keperluan sekolah yang kalian beli langsung banyak, atau karena ruangan itu terbatas, jadi bikinnya itu di SFF atau Mini ITX itu misalnya. Jadi, keperluan cooling benar-benar rendah banget untuk si APU yang ini, yang perlu kita anget penting untuk APU itu sebenarnya kan adalah speed memory nya kan, itu karena APU nya bergantung banget sama speed memory, atau yang digunakan oleh Mobo nya itu. Nah, yang untuk di IM5 emang sweet spot nya itu di 6000MHz, tapi yang di sini gue tes dengan 6400MHz, untuk ngeperes semua performa yang bisa gue dapatkan setinggi mungkin. Artinya, kita keluar uang yang lebih tinggi juga, karena kita harus beli RAM yang bisa sampai 6400MHz, dibandingkan harganya juga kalau kita beli misalnya DDR4, yang udah harganya benar-benar anjok turunnya. Nah, jadi dari sinilah menurut gue muncul permasalahan, atau sebenarnya bukan permasalahan, mungkin suatu bentuk pertimbangan, karena APU itu bergantung dengan speed memory, ditambah dengan platformnya IM5, yang menurut gue masih bisa dibilang tergolong baru, biayanya jadinya masih sangat tinggi. Ya, gue bilang sangat ya, karena nanti akan gue jelaskan lah, kenapa gue bisa bilang sangat tinggi. Jadi, opsi yang bikin konfigurasi cukup masuk akal, ini adalah dengan misalnya motherboardnya kita menggunakan B-series, atau bahkan A-series untuk motherboardnya. Tapi menurut gue memang tetap mahal, contohnya seperti konfigurasi yang gue ambil contoh di sini, ini gue ngambil secepat mungkin yang barangnya ready dan cepat, dan bisa dikirim hari ini juga. Ini kalian bisa lihat di layar, sekarang harusnya ditampilin sama si William. Nah, harganya cukup magetin kan? Jadi, ketiga barang ini total itu sampai 8 juta, itu adalah APU, motherboard, dan RAM-nya. Terus dengan harga ini, kita melakukan performa gaming seperti apa. Ini sekarang kita lihat performanya untuk keperangan gaming dengan APU yang menggunakan arsitektur sama dengan apa yang akan digunakan oleh konsol yang akan sebentar lagi hadir. Nah, untuk tes ini kita akan tetap menggunakan standar yang biasa kita gunakan untuk benchmark, detail M, dan preset-nya juga. Kalian bisa lihat di sini, untuk beberapa meritas game AAA yang biasa kita uji di 1080, ini semua performanya masih di atas 30 fps average. Oke, untuk 1%-nya memang bisa turun sampai di bawah 30, tapi frame time-nya ini benar-benar aman. Nggak ada lonjakan yang benar-benar parah yang bikin game-nya kerasa unplayable. Valhalla yang tergolong berat di mana butuh CPU dan GPU yang tinggi pun juga masih sangat baik performanya untuk suatu APU, dan dengan preset yang cukup tinggi, hal yang sama terjadi di Far Cry, dengan hasil yang tinggi mencapai di atas 40 fps. Ya, menurut gue ini udah menjadi lolos minimum playable. Jadi di Watch Dogs kita juga lihat hal-hal sama dengan Valhalla, yang sama-sama merupakan CPU dan GPU. Jadi kita bisa lihat kesanduknya ada di game yang memang paling berat, yaitu adalah di Metro Exodus dengan preset Ultra. Ya, menurut gue salah satu game paling berat sampai detik ini. Nah, untuk kasusnya Cyberpunk ini juga memang dengan preset yang sangat tinggi, tanpa upscaling apa-apa hasilnya seperti ini. Tapi dengan kita merupakan preset tanpa menggunakan upscaling, hasilnya itu sangat baik. Apalagi kalau kita lihat di preset medium, buat game-game yang cuma kena 30 fps-an di preset high, kalian bisa melakukan 40 fps dengan sangat nyaman. Nah, jadi untuk keperluan gaming, emang ini loncatan yang tinggi banget ya. Untuk suatu APU ini mungkin bisa dibilang posisi yang sangat menarik, terutama buat kita yang main di 1080. Karena kita bisa main game-game AAA, yang masih dibilang tergolong baru atau cukup berat di 1080 dengan preset yang high, di atas 30 fps. untuk mayoritas game yang bisa dibilang masih tergolong baru atau menggunakan engine yang masih baru. Nah, bisa dilihat mayoritasnya memang kecekeknya, itu di jumlah compute unit, si 8600G, itu dengan 8 CU-nya. Nah, apalagi kalau kita bandingkan dengan APU lamanya AMD dalam bentuk 5600G, loncatan performa gamingnya itu bisa mencapai 70%. Nggak usah di preset high, itu kita nggak bisa melakukan fps. Bahkan di medium pun dengan 5600G, di 1080 kita masih sulit banget untuk mendapatkan lolos minimum playable. Dan menurut gue playable itu kan di 40 fps kan. Minimumnya. Nah, jadi salah satu keuntungannya kita menggunakan platformnya dari AMD, menurut gue adalah karena soketnya bertahan lama. Jadi sama halnya menggunakan AM4 seperti gue sekarang, itu masih bisa menikmati 5800X 3D atau ada 5700X 3D yang memperpanjang umur dan minimnya bangke elektronik lah. Jadi kita nggak perlu ngebuang, karena sampai detik ini gue juga masih menggunakan 5800X 3D untuk gaming dan di 4K. Nah, jadi investasi awal untuk motherboard yang mungkin bisa dibilang sangat mahal, jadi kerasa worth it, karena kita dimanjakan dengan jalur upgrade yang gampang banget, yang disediakan oleh AMD. Tapi harus kita akuin kalau ini, terutama untuk saat ini ya, harganya ini menyebabkannya jadi tinggi banget untuk orang mau adopsi ke AM5 dengan mengambil misalnya si 8600G ini. Dan kalau targetnya adalah untuk, apa ya? Kita bilang, oh ini gue buat future proof, gue beli motherboard yang mahal. Terus kalian beli 8600G. Ya, mungkin itu menjadi opsi yang viable, kalau kalian males lagi misalnya jual platform kalian yang lama, kalau kalian misalnya sekarang beli, oh yaudah gue beli AM4 aja, nanti kalau gue ada duitnya, gue mendingan langsung beli motherboard yang lebih mahal dan nggak perlu 8600G, nggak perlu APU, atau kalian loncat ke 7800X3D gitu. Tapi kita perlu ingat bahwa 8600G itu nggak diperuntukkan untuk digunakan bersama discrete GPU kan. Jadi kalau kalian misalnya mikir, oh gue beli ini, nanti kalau misalnya ada duit, gue tinggal beli GPU tambahan. Nah, jadi dia ini ada limitasi PCIe Lanes-nya, yang hanya misalnya di PCIe 4. Jadi walaupun GPU terkenceng pun juga nggak memerlukan speed di PCIe 5 juga, tapi kita itu terlimitasi dengan jumlah PCIe Lanes dengan menggunakan APU-nya AMD, 8600 maupun 8700G. Jadi karena limitasi tersebut, kita jadi harus membahas masalah yang tadi di awal, yaitu adalah dengan harga. Bahwa dengan spesifikasi tersebut, kita bisa menggunakan platform lamanya AMD dalam bentuk AM4, mendapatkan performa gaming yang jauh lebih kenceng, dan yang kita lihat berdasarkan APU-nya itu kalau sendirian nih, dia doang. Contohnya adalah dengan 5600, motherboard kalian pilih apapun, ya saran gue ya B-series ya minimal. Terus ada RAM, dan ditambah GPU dedicated dengan RX 6600 misalnya. Dengan total harga yang gue bikin tadi, itu harganya masih konfigurasi di bawahnya dengan kita ngebangun PC berbasiskan APU 8600G. Jadi konfigurasi dengan GPU discrete juga membuat kita nggak perlu bergantung terhadap upscaling banyak game, terus preset high di mayoritas game, dan upscaling akan digunakan untuk resolusi yang lebih tinggi, kayak misalnya di 1440, atau ya di atas 60 kalau kalian mengincar refresh rate tinggi, atau kalian menggunakan monitor dengan refresh rate yang tinggi. Jadi menurut gue untuk saat ini memang bisa dibilang APU-nya AMD, the peak ini, itu masih sangat-sangat niche ya. Antara kalian yang pengen punya PC benar-benar mungil, dan bisa dibawa kemana-mana, misalnya untuk keperluan events, atau untuk showcase, atau keperluan sekolah, atau HTPC, misalnya kalian menggunakan dengan Streamio yang add-ons dengan real debris, atau misalnya kalian bangun sebagai secondary PC doang, kalian misalnya bukan memerlukan suatu powerhouse, atau produktif, atau segala macam, tapi mayoritas waktu kalian menghabiskan waktu misalnya untuk main game-game esports, game yang mudah untuk dicapai kayak game-game indie lah, dengan mudah kita mencapai 100 fps dengan APU ini, atau buat kalian yang peduli tentang draw power mungkin, atau penggunaan listrik yang kecil, karena listrik yang kecil artinya ruangan, suhu ruangan juga lebih rendah. Overall menurut gue si, apa ya, opsi terbaik untuk APU saat ini adalah ya si 8600G, karena menurut gue 8700G itu benar-benar terlalu besar selisihnya, dan jauh lebih baik kita ngambil discrete GPU sekalian, walaupun misalnya dengan platform yang lebih lama, karena selisih harga yang sangat tinggi, tapi perbedaan performa gaming itu benar-benar rendah banget, antara 8600G dan 8700G. Jadi kalau kalian ada yang tertarik, ya seperti yang tadi, konfigurasi tadi yang gue kasih, apakah mana yang lebih masuk akal bagi kalian, karena keduanya itu dengan harga yang baru. Dan apalagi kalau kalian udah punya platform yang lebih lama, menurut gue ya tinggal ganti ke 5800X 3D, atau bahkan 5700X 3D, karena selisihnya itu maksimal 10% untuk beberapa game, dan mayoritas itu cuma 5%. Jadi sekian reviewnya, nanti kalau kalian misalnya tertarik untuk tetap pengen tahu tentang 8700G, ya bakal gue bikin juga, tapi dalam waktu dekat gue akan nge-review salah satu VGA yang menurut gue punya price performance ratio yang sangat-sangat baik untuk 4K atau 14.000, eh bahkan gue bilang bisa 4K sih, dengan harga yang cuma di bawah 10 juta. See you guys next time.